Terus ada yang bilang, mas, bau kosong mas, aku bilang, terus ya terus-terus, aku bilang gitu, udah gak usah dibahas maksudku gitu loh, karena memang bau, iya apa sih, bau rambut kebakar pernah kan, terus gitu, gak lama kita semakin lanjut, semakin lanjut, setambah semakin ini loh, bau kulit yang kebakar. Terima kasih telah menonton! Mas, tau kan ini ntar lagi mau ke Gunung Lawu sama temen-temenku. Mau naik ke lau, lau itu banyak sebenarnya, pantangan-pantangan yang udah beredar, yang banyak pendakil sudah tahu sebenarnya. Contoh misalnya, gak boleh pakai baju icu, terus gak boleh, apa ini, ngomong sembarangan, kayak misalnya ngomong yang, aduh capek, bakalan capek beneran. Kalau misalnya, oh itu puncaknya udah kelihatan, itu bakalan kita sulit gitu. Kenapa aku bisa bilang begini, karena aku pernah ngalamin sendiri sama temen-temen gitu loh. Jadi waktu itu aku naik ke lau, terakhir naik ke lau itu tahun 2015. Kalau kamu masih ingat tahun 2015 itu, di bulan Oktober Gunung Lawu kan pernah kebakaran, terus ada tujuh orang korban meninggal itu. Nah, kami naik itu bulan Desembernya, tahun 2015. Nah, sempat kita berpikir dari awal kalau apakah lau ini sudah dibuka kembali, karena pas kebakaran itu kan, tapi belum sempat kita berpikir atau konfirmasi ke pihak sana, kita tetap naik aja gitu loh. Cuman pikir kita ya mungkin selang waktu dua bulan ya mungkin sudah dibuka gitu kan. Nah, kita berangkat tuh bulan Desember waktu itu, itu kalau nggak salah mendekati Natal kalau nggak salah, liburan itu terus aku cuti sama temen-temen cuti untuk berangkat ke situ. Berangkat dari Terminar Mungur AC itu jam 9 malam, terus kita naik bis menuju ke Terminal Maspati Magetan itu. Perjalanan nyampe di Terminal Maspati sekitar jam 2 pagi, terus dari situ kita nyari transportasi kan, nyari transportasi lagi menuju ke pos perizinan. Nah, waktu itu kami pilih jalur Cemoro Kandang. Jadi, Cemoro Kandang itu masuk di wilayah Jawa Tengah sebenarnya, tapi jaraknya sama Cemoro Sewu, cuman nggak sampai 1 kilo sih sebenarnya, cuman beda provinsi sudah. Kalau Cemoro Sewu di Jawa Timur, Cemoro Kandang di Jawa Tengah. Nah, kami pilih yang di situ, cuman pada waktu nyampe Terminal Maspati itu, ada yang nawari transport, kayak mobil cherry gitu lah, itu carteran gitu loh. Kalau nggak salah itu 500 ribu waktu itu, kalau nggak salah. Cuman, bapaknya bilang, nunggu pagi aja mas, nggak bisa kalau malam segini, karena jalannya di sana itu ya us, nggak karuan lah, ngelewati hutan gitu. Nunggu pagi pak, iya nunggu pagi, nunggu agak terang lah gitu. Oh ya wis lah, gitu. Nunggu, setelah subuh, terus matahari mulai terbit itu, baru kita berangkat kan. Kita berangkat, menuju ke Cemoro Kandang itu. Begitu nyampe Cemoro Kandang, aku lihat memang sepi. Perasaan udah nggak enak, waduh, berarti masih ditutup ini. Itu kan pikiran teman-teman gitu. Tapi, aku coba berpikir positif, mungkin belum buka juga postnya. Tak intip kan di post itu, memang ada orang-orang tidur mas Iyan gitu loh. Orang-orang pada tidur semua gitu. Oh, berarti belum buka pikirku gitu. Terus kita tunggu sebentar, nggak lama jam 7 ada yang bangun satu. Mas, oh iya mau kemana mas? Masih tutup mas, pendakiannya ke laut. Oh, tutup? Iya, yang habis kebakaran itu. Oh, dari kebakaran itu belum dibuka. Iya, mulai bulan Oktober itu belum dibuka. Karena masih peremajaan jalur. Maksudnya itu masih penghijauan lagi. Karena memang bener-bener hutan kebakar habis gitu kan. Terus perbaikan jalan juga gitu loh. Perbaikan jalur. Terus kita mikir juga, waduh berarti nggak bisa naik ini. Terus mereka tanya, rombongan dari mana ini? Dari Surabaya mas. Dari Surabaya. Harusnya telepon dulu kan bisa, konfirmasi atau gimana. Kalau kayak gini, jalurnya tutup kan emang-emang, sudah jauh gitu. Terus kami bilang gini, kalau misalnya dipaksakan naik gitu gimana mas? Terus ya sampai sini aja loh mas, sampai pos tiga atau gimana lah, tombok kangen mas. Nggak bisa mas, masih tutup gitu. Karena kebakaran kemarin itu memang langsung dari perhutani yang nutup gitu loh. Karena memang parah, kebakaran terbesar gitu. Tahun 2015 bulan Oktober, sampai makan korban tujuh orang kan. Meninggal lah gitu. Akhirnya ya kita pasrah kan. Kita pasrah, ya cuman diem-diem aja di depan situ. Diem, ada orang lewat jual pecel itu kita beli sambil makan, sambil ya nggak pasti gitu. Terus mereka nyaranin kan. Kenapa nggak nge-camp di sarangan aja mas? Waduh mas, jauh-jauh ingin ke lawu kita mas. Sayang kalau cuman ke sarangan ya us. Nggak asik banget gitu loh. Kurang gitu kan. Akhirnya nggak lama kita nongkrong di situ. Sampai jam 9 pagi kalau nggak salah. Terus ada satu orang yang datengin. Mas, masnya kita kasih izin karena kita kasihan dari jauh, dari Surabaya gitu kan. Tapi sampai pos 2, nggak apa-apa. Bilang gitu kan. Aduh mas, bawa sampai puncak sekalian. Nggak bisa mas. Kalau minta sampai puncak, mending nggak usah bilang gitu. Gitu lah mas. Iya. Kalau masnya mau nunggu, mungkin dua hari lagi sudah dapet surat dari perutani. Ini sudah bisa dibuka. Karena kabarnya gitu. Kabarnya nggak lama lagi nih, pendagian dibuka lagi. Ya mungkin dua hari lagi kalau nggak besok gitu. Cuman kalau masnya minta nekat mau berangkat sekarang, sampai pos 2. Karena kita nggak mau ambil resiko mas gitu. Terus kita mikir sama teman-teman daripada nggak berangkat kan. Daripada nggak ke lawu. Oke mas, kita naik lah. Oke tapi bener-bener mas ya, sampai pos 2 aja ya. Karena di atas itu memang nggak ada orang. Kalau masnya ini naik, ya masnya ini yang 6 orang ini. Di gunung lawu gitu kan. Terus aku bilang, oke lah. Wesh ya, deal ya. Oke deal. Akhirnya kita diizinkan. Kita isi registrasi di situ. Kita naik. Mulai, mulai naik nih. Bener-bener jalur lawu itu yang pasca kebakaran itu. Bener-bener. Hutan ini habis. Jadi hutan ini bener-bener sisa-sisa kebakaran ini masih ada. Yang kosong habis gitu. Aku sempat-sempat foto-foto juga. Banyak tak foto-foto yang kondisinya yang. Ya masih ada apa ini. Semak-semak kebakar. Terus pohon itu habis gitu. Panjang perjalanan itu tandus waktu itu. Hutan lawu itu bener-bener habis gitu. Di tengah hutan itu kita nyampe di pos 1. Kita istirahat sebentar di pos 1. Terus nggak lama. Kita cuma minum-minum sebentar. Kita lanjut lagi jalan. Lanjut lagi jalan. Kita ketemu lagi yang hutan yang udah terbakar. Bekas-bekas terbakar gitu. Nah. Waktu jalan di situ tuh tiba-tiba ada bau ini loh. Kamu tahu kalau rambut kebakar itu. Ya kan? Baunya kan. Baunya kok. Terus ada yang bilang. Mas. Bau kosong mas. Aku bilang. Udah terus aja terus-terus. Aku bilang gitu. Udah nggak usah dibahas masuk ke gitu loh. Karena memang bau. Ya apa sih? Bau rambut kebakar pernah kan? Cus gitu. Nggak lama kita semakin lanjut. Semakin lanjut. Setambah semakin ini loh. Bau kulit yang kebakar. Dan terus gitu. Terus yang ngomong tadi itu. Yang siapa sih Rizky itu? Dia noleh lagi. Mas. Gimana ini? Lanjut aja. Maksud itu udah. Udah nggak usah dibahas. Terus aja. Jalan lagi. Nggak lama. Sampir ya satu jam lebih lah. Kita nyampe di pos 2. Di pos 2 itu memang bangunan shelternya itu udah nggak layak memang. Nggak layak kayak shelter ya. Cuman atap gitu aja. Terus udah rusak gitu kan. Udah nggak layak untuk ditempati. Walaupun ditempati kita harus mendirikan tenda di situ. Cuman aku lihat lokasi. Nggak ada tempat untuk mendirikan tenda. Karena yang pertama disitu nggak ada sumber air. Setauku. Kalau lewat di cemorokandang itu. Air bisa kita dapat di pos 3. Setelah pos 3 gitu. Sementara kami cuma diperbolehkan naik sampai pos 2 kan gitu kan. Bingung nih temen-temen mulai ada keraguan untuk kita lanjut apa disini gitu kan. Karena us gatel banget ingin mumpung disini gitu loh. Cuman perintah dari pos perizinan kita harus sampai pos 2 aja. Lalu turun. Kan nanggung banget gitu kan. Terus kita di pos 2. Ngeluarin makanan-makanan kecil. Bikin kopi sebentar gitu. Pas waktu makan itu. Ini kabut kan turun tipis gitu. Tipis. Mulai dingin gitu. Pas makan nyemil-nyemil gitu sambil ngobrol-ngobrol. Ada burung jala gitu. Disitu. Itu hinggap gitu. Itulah di depan kita. Dan dia ini nggak seperti layaknya burung. Kalau burung itu atau hewan itu kan kalau ketemu manusia kadang dia takut. Itu nggak. Dia itu di depan persis. Kayak di teko sini. Dia posisinya persis disini. Yang bikin aneh lagi. Kita itu sambil. Apa ini? Kayak ketenggengan dia. Burung ini kok nggak ada takutnya. Terus kamu yang bikin aku takut. Maksudnya takut itu kaget gitu kan. Dia ini ngeliriknya. Ngelirik itu kayak ngeliriknya mata manusia. Dia itu ngelirik gini loh. Bener-bener kayak orang lagi ngelirik gitu loh. Kayak manusia. Terus nggak seperti burung pada umumnya gitu loh. Burung ini kok aneh. Jadi aku itu sampai ketika si jala ini. Burung ini ngelirik aku. Burung ini ngelirik aku. Aku tuh ngerasa kayak diliatin. Dilirik orang gitu loh. Burung ini kok kayak aneh gitu. Jadi semua ini teman-teman diem. Terus tiba-tiba dia burungnya loncatin. Terus terbang. Terbang. Nggak lama itu dia datang lagi. Terus di depan situ. Lirikannya sama. Dia itu ngelirik gini loh. Ngelirik orang-orang kayak gini loh. Aku sambil makan. Jadi senyap suasana ini. Enam orang itu diem-dieman. Diem-diem gitu. Lalu nggak lama dia terbang. Terus aku ngomongin sama teman-teman. Kalian lihat nggak tadi burung tadi? Iya. Ada yang aneh nggak? Iya. Apa yang aneh? Matanya masuk. Iya kan? Matanya ngelirik kayak bukan burung. Kayak lirian manusia yang ngelirik gitu loh. Kayak ngelirik. Dan dia nggak ada takut sama sekali sama manusia. Aku sebenarnya sempat baca-baca juga. Kalau di lau itu memang terkenal dengan jala launya. Pada sejarah sendirilah. Cuman aku nggak ngomong ke teman-teman. Aku nggak mau bikin suasana jadi takut gitu. Oke. Setelah itu kita mutusin. Kita nggak mungkin lah nge-camp di sini. Yang pertama shelternya kondisinya rusak. Yang kedua angin itu. Angin itu. Apa ini? Nggak ada penghalang gitu. Angin itu penceng banget di situ. Terus akhirnya naik tak? Lanjut naik. Jadi kalau aku ngelanjutin naik. Berarti aku ngelanggar nih. Ngelanggar aturan yang dari bawah tadi. Aku ngelanggar kesepakatan gitu kan. Cuman karena tanggung. Aku mikirnya dengan suasana lau yang seperti itu. Rasanya tuh pengen lanjut ini kayaknya gitu. Nggak mengabaikan kesepakatan tadi gitu loh. Akhirnya ada salah satu teman. Rombongan itu yang bilang. Mas. Muncak air lah. Itu loh. Puncaknya udah kelihatan. Dia bilang gitu. Terus aku gini. Waduh. Ketika. Si Rizki ini bilang seperti itu. Aku tuh perasaanku udah nggak enak. Waduh. Harusnya nggak usah bilang seperti itu. Karena memang. Entah kenapa. Kalau setiap kali di gunung itu. Kita. Menyebut sesuatu yang berhubungan dengan itu. Itu selalu. Akan kejadian di kita. Misalnya. Sebutkan di awal tadi loh. Aku kok ngerosok capek. Bakal capek beneran gitu. Terus ketika si Rizki nyebut itu. Ya weh. Berarti kita naik nih. Naik aja lah mas. Oke naik ya. Sepakat ya. Tanggung bersama ya. Oke ya weh. Kita naik. Kita niat naik. Muncak nih. Kita naik. Jalan lagi. Jalan. Tadi nggak jelasin ya. Empat orang cowok. Dua orang cewek. Nah dua orang cewek ini. Si Maya sama Ilmi. Dia di tengah perjalanan itu bilang. Mas. Aku capek. Si Mayanya bilang gitu. Karirnya kan besar. Tas karirnya dia besar. Loh kenapa? Nggak tahu aku capek. Padahal si Maya ini. Sering naik gunung. Dan dia nggak pernah ngeluh seperti ini. Sebelum sebenarnya. Nggak pernah sama sekali mengeluh. Cuman aku sendiri juga eran kok. Dia ini kok ngeluh. Capek. Kok tumben banget gitu. Loh kamu kenapa Maya kok. Mengeluh capek. Kenapa? Nggak tahu capek aja. Maksudnya dia tiba-tiba duduk gitu kan. Loh aku bilang. Kamu nggak enak badan tah. Atau sakit gitu. Nggak sih mas. Cuman. Aku ini lagi mens. Dia lagi mens. Oh. Ya kita tahu lah. Kalau cewek lagi mens itu kan gimana ya. Posisinya ya. Serba. Nggak nyaman juga. Terus. Ya tiba-tiba si Ilmi juga bilang. Aku sebenarnya juga mens mas. Loh kok nggak bilang dari tadi. Iya mau bilang takut. Takut kenapa ya. Takut kita nggak jadi naik. Ya memang ada beberapa kepercayaan kalau yang perempuan med nggak boleh naik. Apalagi ini gunung yang kita ada. Ini lau. Gunung lau ini kan memang terkenal mistis banget gitu loh. Cuman aku tetap untuk ngasih motivasi ke teman-teman udah habis. Nggak apa-apa mungkin karena itu juga kamu capek. Sekarang karier. Tas karier itu. Kita yang bawa gantian. Jadi aku membawa tas karierku. Terus tasnya Maya ini nggak bawa di depan. Awal memang. Ya lumayan berat awal. Apalagi jalannya udah mulai naik gini kan. Terus kita nyampe di apa ini. Kayak teping gitu. Aku lupa namanya apa nih. Teping itu pandangannya bagus gitu. Kita sempetin foto-foto disitu. Foto-foto dulu ya. Pas begitu kita foto-foto. Tiba-tiba batu itu jatuh dari atas. Batu seukuran tas karier. Mengger, mengger. Aku bilang mengger semua. Hampir aja itu jatuh ke kita. Aku bilang mengger, mengger. Dari situ aku nggak sempet foto lagi. Udah, ayo lanjut-lanjut. Jalan aja yuk. Jalan. Jalan lagi. Sampai kita di jalan setapa gitu yang sempet terbakar juga. Sisa-sisa kebakaran itu. Ada satu orang turun. Satu orang. Dia nggak bawa perlengkapan apa-apa. Cuman ya turun gitu. Rambutnya segini. Cowok. Tak lihat dari jauh kok kayak orang. Tapi kan memang nggak ada yang daki. Terus semakin dekat, semakin dekat. Jadi kita berhenti. Nggak ngelanjutin jalan. Kok semakin dekat. Terus ternyata, dia nyapa? Mas. Oh enggak mas. Terus dia duduk kan. Duduk disitu. Ya kita kan otomatis duduk kan. Nemenin kan. Loh mas. Dari mana? Aku bilang gitu. Dari atas. Lu emang boleh mas. Naik. Aku bilang gitu kan. Ya. Boleh aja mas. Dia bilang gitu kan. Masnya sendirian. Teman-teman nanya gitu kan. Ya. Ya saya kan memang sendirian mas. Saya ini. Ya wuih sendirian lah mas. Terus teman-teman ini nyelotok gini. Mungkin maksudnya bercanda. Masnya sendirian karena jomblo ya. Bilang gitu. Dia itu enggak ketawa. Dia cuma diem aja gini. Masnya sendirian karena jomblo gitu. Dia enggak. Kita tertawa gitu. Masnya sendirian karena jomblo. Karena dia enggak. Dia cuma diem aja. Terus kita ngerasa kok. Kok dia serius banget gitu ya. Mas. Maaf mas. Kalau kita lanjut ke. Postiga emang boleh. Ya coba aja lah mas. Dia cuma bilang gitu. Mas mas. Aku tak turun dulu ya. Oh nge-nge mas. Terus dia turun. Udah bilang gitu. Nah. Ya kita. Nganggepnya itu biasa ya. Orang biasa. Kita lanjutin perjalanan. Cuma sambil mikir. Sambil jalan. Sambil mikir. Aku sambil lihat ke belakang. Ya kok mas nyangus gak ada. Terus aku semakin mikir loh. Ambil jalan gitu. Aku mikir loh. Kan. Enggak ada yang boleh naik. Kecuali kita. Kita aja ngelanggar gitu. Terus siapa tadi itu. Uus. Tak pikir. Uus. Enggak us. Enggak usah dipikirlah. Uus. Jalan aja lah. Sampai. Kita itu di sebuah jalan itu. Jalannya itu zigzag gitu kan. Zigzag gitu. Itu sudah mulai jam lima lebih. Udah mulai akak gelap gitu kan. Itu kita jalan itu zigzag terus. Tapi naik. Nah yang di depan sendiri ini Rizky. Si Rizky. Tiba-tiba si Rizky itu duduk. Sambil di depan. Mas. Aku usah gak kuat mas. Usah gak ngerti aku. Loh. Loh. Apa kamu bilang seperti itu kenapa? Enggak mas. Usah itu usah mulai gelap. Mulai gelap. Mulai gelap gitu. Sik. 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 Ayo. Ayo. Semangat. 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 Usah aku aja yang di depan ya. Aku aja yang di depan. Ya usah sampai naik yang di depan. Nadi aku ambil alih di depan. Kita jalan lagi. Usah mulai gelap. Ayo. Senternya dikeluarin aja lah. Pakai ad-lam. Pakai senter. Aku. Senter. Memang selama perjalanan. Aku ngerasa memang. Banyak yang aneh gitu. Pertama. Yang aneh pertama itu suara gamelan. Ada suara gamelan samar-samar. Samar-samar gitu. Aku nolai ke belakang itu. Teman-teman nunduk semua. Mungkin mereka juga denger juga. Cuma gak pengen ngomong. Ini sudah mulai gelap banget. Gak mulai gelap. Itu keanehan pertama. Keanehan kedua. Aku tuh ngerasa. Kita itu berjalan di jalan itu aja. Kok gak pernah nemu jalan yang beda gitu. Jalan ini terus gitu. Terus aku tuh tiba-tiba sambil jalan itu inisiatif. Coba aku ninggal sesuatu. Kalau aku masih ngelewatin ini lagi. Berarti aku lewat sini lagi gitu. Aku coba ambil di saku itu. Ada sapu tangan. Pokoknya tak ambil apa yang ada gitu. Aku nemu sapu tanganku itu. Tak taruh di situ. Tak taruh di pojok. Tapi aku gak bilang teman-teman. Aku jalan lagi. Gak lama jalan itu 5 menit. Aku ketemu sapu tanganku lagi. Wah aduh mereka enak. Eh stop dulu. Aku bilang ke teman-teman. Stop kita duduk dulu. Terus mereka itu gak bilang apa-apa. Teman-temanku yang 5 orang itu. Udah diem gini. Yuk kita mulai berdoa. Terus kita minta petunjuk. Supaya kita ditunjukkan jalan. Karena kita sudah muter-muter disini berapa jam disini. Gak ketemu pos 3 gitu. Ini mau ke pos 3 nih. Muter-muter gak karuan. Sampai aku. Tapi aku gak cerita. Kalau aku naruh sabu tangan. Aku ketemu sabu tanganku lagi. Aku gak cerita. Terus teman-teman berdoa. Setelah berdoa itu. Udah ya yuk kita jalan lagi semangat ya. Mereka gak bilang semangat. Cuma ya wes mungkin wes capek juga kan. Kita jalan lagi. Gak lama. Kelihatan pos 3 itu. Shelternya itu kelihatan. Lah pos 3 aku bilang gitu. Langsung teman-teman. Wah alhamdulillah bilang gitu semua. Jadi bayangin selama berapa jam kita itu. Muter-muter. Tapi aku mutuskan untuk berhenti baca doa. Langsung gak lama itu. Langsung kelihatan. Aku sampai berdoa. Jadi begitu aku habis berdoa. Langsung kelihatan shelternya pos 3 itu. Wah kita senang. Tak lihat jam itu. Udah jam 8 lebih. Bayangin aku dari sebelum maghrib. Muter-muter disitu berapa jam. Nyampe di pos 3 shelter itu. Jam 8 lebih. Terus aku bilang. Wes ayo istirahat dulu aja. Kita masak-masak ya. Untuk membalikkan stamina. Kalau udah ngerasa nyaman. Kita istirahat. Oke mas. Wes. Disitu. Ada dua orang lagi. Lagi tidur. Di dalam shelter itu. Kan kita bingung lagi loh. Katanya gak ada yang naik. Kok ini ada dua orang tidur gitu kan. Melungker gitu loh ya. Kita mau bangunin kan juga gak enak kan. Akhirnya kita mepet-mepet gitu. Ambil di pinggir gitu. Kita tidur disitu kan. Nyiap-nyiapin masak gitu. Lepas kita mulai masak. Mungkin dua orang ini mungkin. Terganggu mungkin ya. Terus dia bangun. Terus kita yang. Mas permisi loh mas maaf. Ganggu. Aku bilang gitu. Dia tuh gak bilang apa-apa. Cuman liatin aja. Terus dia. Apa ini. Ngemasi barangnya. Dia keluar. Satu orang ini. Yang satu orang masih tidur. Gak lama. Terus kita masak-masak gitu. Gak lama si satunya ini. Bangun juga. Kebangun juga. Mas. Aku bilang lagi yang sama. Maaf loh mas. Ganggu. Terus dia ngeliatin aku semua. Kita semua ngeliatin gini. Terus dia keluar. Dari shelter itu. Tak pikir ya mau. Pipis atau apa kan gak tau ya. Dan itu gak balik-balik. Tak pikir loh. Orang ini tidur dimana gitu. Cuman karena kita sudah selesai semua. Urusan udah makan. Udah dan lain-lain. Ya. Gak mikir yang dua orang itu tadi. Pokoknya kita punya tempat buat tidur gitu. Jadi enam orang itu geser-geser. Nah gak ada yang berani di pojokan. Pojokan pintu gitu. Karena pojokan pintu itu langsung hadap ke hutan yang gelap banget. Jalan itu. Bawah itu sudah jurang. Post 3. Gak ada yang berani di situ lah. Nah aku kan otomatis ya inisiatif aja. Aku inisiatif tidur di pinggir pintu itu. Tapi karena anginnya langsung masuk. Jadi aku pakai sleeping bag. Tak rangkep sama thermal waktu itu. Double gitu. Supaya gak dingin gitu. Kita coba untuk tidur. Tak lihat udah jam 11 ya. Dalam sebelasan lah. Aku nyoba untuk tidur. Terus tak lihat temen-temen ya udah ada yang tidur. Tapi ada satu orang sih yang belum tidur. Kayak si siapa Idris. Aliatris. Sudah tidur. Belum mas. Belum ngantuk. Belum. Ya wes. Belum tidur juga. Dalam 12. Terus aku bilang gini. Idris. Wes tidur. Dia gak nyaut. Dia gak nyaut. Oh berarti wes tidur. Ya wes. Aku coba. Aku belum juga bisa tidur gitu loh. Terus. Gak lama setengah satu. Itu kalau gak salah. Itu ada bunyi kentongan. Tuk. 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 Jauh gitu. Kayak bunyi kentongan loh. Bunyi kentongan. Kamu tau kan bangunan shelter itu gini. Bangunan shelter itu dari seng gitu loh. Bingin-bingin. Jadi kalau kena angin itu. Dang. 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 Dang gitu. Itu memang selama. Disitu itu memang bunyi itu sering. Dang. Dang. Kena angin. Dang. Wajar lah ya. Yang gak wajar itu suara kentongan itu. Tuk. 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 Semakin deket itu. Tuk. 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 Aku semula gak enak ya. Waduh. Oh boy. Terus. Bangunan saya itu ada yang ngelempar. Batu. Bangun. Wih. Tapi teman-teman gak ada yang bangun. Aku tok yang kagak. Bangun. Bangun. Wah ini mulai tegang ini. Ini ada apa lagi? Aku bilang gitu. Terus gak lama lagi dilempar lagi. Bang. Duh. Terus aku coba tenang. Tak coba tenang. Sudah gak ada apa-apa. Gak ada apa-apa. Gak ada apa-apa. Aku bilang gitu. Aku coba meng-sukes di diriku sendiri. Gak lama dari kejauhan ini ada suara kerinceng-kerinceng. 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 Semakin deket. Semakin deket. Kelotok-kelotok. Kelotok-kelotok. Semakin deket. Aku semakin bisa nebak. Ini kayak suara apa. Ini kayak suara kereta. Delman. Atau kereta kencana. Atau apalah. Pokoknya ada suara kuda yang lebih dari dua kuda. Kelotok-kelotok. Kelenjeng-kelenjeng. Lewat di depan. Kelenjeng-kelenjeng. Duh. Jadi aku tuh cuma bisa lihat gini. Kelenjeng-kelenjeng. Kelenjeng-kelenjeng. Duh. Dari situ aku. Ya Allah. Aku baru lihat apa ini. Jadi bener-bener kelenjeng-kelenjeng. Kelenjeng-kelenjeng. Nah. Setelah kejadian itu. Aku agak bindah. Aku agak bindah. Nggak tidur di pinggir lagi. Tapi aku ambil yang di sisi-sini. Aku pindah matrasku. Aku pindah sebelah situ. Aku supaya. Aku nggak ngelihat di luar. Aku nggak lihat di luar. Suara gamelan ini. Muncul lagi gitu. Keleng-keleng-keleng-keleng. Aku harus ngapain. Aku tuh memang punya apa ini. Susah tidur gitu loh. Kalau malam itu memang susah tidur gitu. Dan aku memang nggak ada teman waktu itu. Sampai subuh hari itu aku nggak bisa tidur. Subuh pagi kita bangun. Aku bilang ke teman-teman. Semalam ada kejadian apa? Nggak ada. Mas aman-aman aja. Tidur nyenyak. Berarti aku tahu yang. Yang punya pengalaman itu tadi. Yang dilemper dan lain-lain. Sampai ada kereta. Lewat itu. Paginya. Ada rombongan datang. Rombongan datang. Loh kok ada rombongan datang. Berarti ini. Udah dibuka ini penegiannya. Aku bilang ke teman-teman gitu. Tapi ada salah satu. Tim besar gitu lah. Yang datang. Dia bawa HT gitu kan. Mas-mas bentar. Mas sampe rombongan dari mana? Dari Sulabaya ya? Dia bilang gitu. Iya mas. Wah sampe dicari mas. Sama pos perizinan di bawah. Sampai katanya dari pos 2 balik. Ternyata sampe pos 3. Sampai disuruh turun mas. Terus aku bilang loh mas. Kan penegiannya sudah dibuka. Berarti kan boleh naik. Gak bisa. Sampai harus izin lagi mas. Kalau mau naik. Terus dia lapor ke bawah. Lalu perizinan masuk perizinan. Oh iya perizinan masuk. Ini rombongan dari Sulabaya. Ada di pos 3. Terus yang sana nyawatin. Iya suruh turun. Suruh turun. Kita turun akhirnya. Mas turun ya mas. Mohon maaf ya. Ini pendakian memang sudah dibuka. Tapi masnya kan izinnya sampe pos 2. Harus turun dulu. Kalau mau naik baru izin lagi. Wih kan males banget kan. Ya wis lah turun. Oke mas. Kita turun. Jadi sepanjang kita turun itu. Ya banyak pendaki-pendaki yang naik. Jadi bayangin kita harus turun lagi. Terus naik. Sepanjang perjalanan itu. Kita mikir gini. Pas waktu turun. Kita naik lagi enggak. Rasanya males banget gitu kan. Terus gak usah lah mas. Kita nyampe di pos perizinan. Terus kita ketemu mas yang kemarin itu kita izin disitu. Mas. Masnya berarti ngelanggar ya. Katanya sampe pos 2 ternyata sampe pos 3. Iya mas. Oke push up ya. Push up mas. Iya push up mas. Buat dokumentasi aja. Oke lah. Kita push up kan. Untuk formalitas aja. Setelah itu. Terus dia bilang. Mas lain kali kalau ada kesepakatan itu jangan dilanggar. Karena nanti sampe bisa di blacklist kelompok pampian gitu. Iya mas mohon maaf. Kita kan pengen naik gitu. Jauh-jauh udah pengen ke lau. Tapi masnya juga bohong ke kita. Loh kenapa? Katanya gak ada yang naik. Tapi kita 2 kali ketemu pendaki. Loh ketemu pendaki? Enggak. Gak ada mas. Sampen bisa lihat di buku tamu ini yang hari ini. Bahkan yang kemarin-kemarin naik ya cuman rombongannya mas aja. 6 orang ini gitu. Loh kami ketemu orang mas. Gimana? Antara pos 2 ke pos 3 kami ketemu 1 orang yang dia baru turun katanya. Loh dia langsung diam gini. Sik mas. Ciri-cirinya gimana? Ciri-cirinya ini, ini, ini. Aduh mas. Saya kemarin itu waktu kebakaran bulan Oktober itu. Itu saya sendiri yang evakuasi jenazah. Dan saya kebetulan evakuasi 1 orang jenazah cowok. Persis yang seperti mas katakan ciri-cirinya seperti itu. Ah yang bener mas. Serius. Wess, saranku itu buat cerita sih. Iya mas terus. Ya banyak lah mas. Banyak maksudnya. Ketemu apa lagi? Banyak mas saya ketemu gunung apa ini? Burung jala itu. Oh burung jala itu biasa mas. Burung jala itu memang dia burung yang ada di gunung lawu ini. Memang ada yang bilang itu jelmaannya apa ini? Jadi dulu cerita di jaman Mojopait itu ada Raden Brawijaya V yang naik ke lawu itu. Itu ceritanya ada dua pelayannya itu yang menjelma jadi burung jala lawu. Oh gitu mas ya? Iya. Makanya kok pandangannya itu kayak manusia. Kalau burung jala biasa mas. Mas tapi aku sempat nginep di pos tiga itu. Malamnya aku denger kereta kencana. Kereta kencana. Ada kereta. Ya gak apa-apa mas. Itu bentuk sambutan aja. Mereka menyambut sampean aja. Waduh mas. Mas ya itu sambutan itu kan gak harus gitu. Biasa mas. Kalau di lawu itu biasa. Makanya kenapa di lawu itu dijadikan gunung ritual. Kalau pas malam satu suruh gitu mas ya. Terus dia bilang lagi. Terus gimana ini? Mau naik lagi enggak? Aduh enggak lah mas. Udah. Lalu kita pulang aja lah. Memang kita rencana mau ke sarangan kan. Mampir ke sarangan. Yaitu pengalaman di gunung lawu yang seperti itu. Jadi yang bisa tak ambil kesimpulan bahwa. Ketika kita naik gunung. Terutama di gunung lawu ya. Janganlah kita bersikap yang. Itu kan sombong. Itu loh puncaknya udah kelihatan. Paling sebentar lagi. Itu udah menandakan bahwa kita itu. Merasa sok kuat. Padahal perjalanannya masih jauh. Yang terjadi apa? Kita malah semakin dipersulit. Terus hal-hal lain yang perlu diperhatikan. Ketika maghrib. Menjelang maghrib. Menjelang malam. Itu lebih baik kita berhenti dulu. Ya berhenti untuk sejenak. Kita berdoa atau apa. Karena antara maghrib. Menjelang malam. Itu memang energi-energi jin. Itu memang lagi tinggi-tingginya. Dan mereka bisa aja. Waktu itu kami di... Apa ini? Kalau orang Jawa namanya itu Oyotnimang. Oyotnimang itu kalau kita waktu mendaki gunung itu sering terjadi. Oyotnimang. Kita diputer-puter di area itu aja. Diputer-puter terus gitu. Dan gak ditunjukkan jalan gitu. Itu pengalamanku waktu di lawu tahun 2015. Itu pasca kebakaran. Oyotnimang. Oyotnimang. Terima kasih.